Penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong, serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 1905, yang pada saat itu dipimpin oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Melchior Trep. Didampingi oleh 5 orang penasehat pertanian sebagai pegawai Departemen Pertanian yang diperbantukan pada Pangreh Peraja pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1910 dibentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan nama Dinas Penyuluhan Pertanian. Kegiatan penyuluhan pertanian cukup berkembang di bawah Kelembagaan Dinas Penyuluhan Pertanian. Pada tahun 1976, sistem kerja latihan dan kunjungan atau laku mulai diperkenalkan seiring dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 664 tahun 1978 tentang Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian antar dinas atau badan atau lembaga di sektor pertanian dari tingkat pusat hingga ke desa. Dengan adanya aturan tersebut, maka Balai Penyuluhan Pertanian menjadi basis atau posko dari kegiatan pertanian di kecamatan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan penyuluhan pertanian makin berkembang dan kian dimantapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K. Kehadiran Undang-Undang ini merupakan sebuah momentum untuk memulai menjalankan pendekatan dan strategi penyuluhan yang lebih modern di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K juga mengatur mengenai sistem kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang saling terkait dan mendukung. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, fungsi kelembagaan penyuluhan semakin kuat karena dalam Undang-Undang ini mengamanatkan adanya kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan. Kemudian pemerintah menerbitkan kebijakan berikutnya dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Adanya peraturan tersebut mengubah kelembagaan penyuluhan pertanian yang semula telah berdiri sendiri kini kembali berada di bawah dinas pertanian, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Untuk memperkuat sistem kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swasta, dan swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari pusat, daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa serta pemangku kepentingan lainnya. Dari segi ketenagaan penyuluh pertanian hingga tahun 2019 telah tercatat jumlah penyuluh sebanyak 69.593 orang yang terdiri dari jumlah penyuluh pertanian, pegawai negeri sipil sebanyak 31.506 tenaga harian lepas tenaga bantu atau THLTB penyuluh pertanian sebanyak 12.135 penyuluh swadaya sebanyak 25.852 dan ditambah dari perusahaan swasta bidang pertanian sebanyak 100 Begitu juga dengan aspek kelembagaan petani yang semakin mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 jumlah kelompok tani atau poktan tercatat ada 609.588 kelompok jumlah gabungan kelompok tani atau gapoktan sebanyak 63.772 kelompok dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP sebanyak 12.454 kelompok Penyuluhan memiliki peran yang penting dalam mengikat semua komponen menjadi kekuatan nasional Namun, penyuluh yang dibutuhkan yang bukan sekedar penyuluh Akan tetapi, penyuluh yang dibutuhkan adalah penyuluh yang memiliki kompetensi pertanian terutama dalam menghadapi era industri 4.0 Siapkah penyuluhan pertanian Indonesia menghadapi era industri 4.0? Terima kasih telah menonton!